Bawang bukti yang pertama cuma bawang bombay Di Cincang, di Raja Oke ini sambung bumbu dari bumbu karinya matang Itu kita siapkan dari ayamnya ya Ayam Oke nanti ada yang bantu Siapa yang mau tanya, siapa yang ditanya Dapat satu paket makan Yang sudah matang Bawa pulang Bawa pulang Oke disini ayamnya 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 biasanya kalau kita beli di supermarket Dalam bentuk dada tanpa tulang seperti ini bentuknya Bentuknya seperti hati Oke Ini langsung kita Belah jadi buah aja Potong jadi buah saja Ya seperti ini Nah disini Kita bikin sekarang Ini biasanya ibu-ibu suka pakai kulit atau enggak Enggak pakai kulit Berarti kita buang aja kulitnya langsung Oh Bisa Dicopot aja ya Langsung dicopot aja Oke Nah ini kita mendapatkan Satu dada bersih lah istilahnya ya Iya Oke Yang pertama adalah kita tambur Oleh tepung dulu Karena ini kan masih basah ya bu ya Ini kita Kasih tepung dulu Supaya nanti pada saat dibalur di Tepung roti Dia enggak lengket Ya ini tepung terigu Tepung terigu dibalur Biar enggak lengket Oke seperti ini Jadi enak Megangnya juga enak ya Oke yang kedua adalah Nanti saya menyiapkan Wadah yang wadah Nah Sudah sebut untuk apa ini telur Untuk telur Dia ambil putihnya apa semuanya Semuanya aja langsung Oke semua Cikeng katsu Iya Kalau cikan ini itu ayam Kalau kasur itu tempat tidur Jadi ayam Tempat tidur Uman Kayak bu Kasur Oh kasur 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 Cikeng katsu Ini bubunya dari mana sih bubun Dari Pernah satu Oh pernah satu Ini sama temannya juga Oh sama Terima kasih ya Sudah datang ke sini Luar biasa Ini saya sudah menyiapkan Tepung roti Tepung roti yang warna putih Seperti ini Namanya tepung roti pako Atau tepung roti tempura Biasanya untuk Memang dipakai untuk Masakan-masakan Seperti masakan Jepang Cikeng katsu Ebi pura yang Oh Jadi beda ya Dia bentuknya kasar Seperti ini Oh gitu Bunda Oh tau juga bunda ya Oke Ini muda wanginya Ini memakai kuat Ini langsung kita cepat Nanti aja sih Di telur Seperti ini Iya Tepung roti ada yang lainnya Tepung roti ini yang biasa Boleh gak Kalau pakai tepung roti yang biasa Juga bisa Yang biasa yang warna coklat Kayak gitu Cuman lebih bagusnya sih Lebih enak pakai ini ya Lebih crispy Lebih crispy katanya Tau crispy gak Wah Itu biar renyah Lebih renyah katanya Ini berbeda nih Siapa yang bawa nasi Ini akan diberikan Hasilnya akan diberikan Kepada anda yang bawa nasi Oke Oke Ini akan saya masukkan lagi Jadi Dua kali Dua kali Pelapisan Jadi dua kali ya Dua kali pengulasan Atau dua kali tabur Dua kali tabur Tepung roti khusus Ya Jadi lebih crispy Ini bukan tempat yang biasa Jadi lebih Prenyat Ya ambil minis seperti itu Oh bunda tau aja Ditermasak Bukan makan Sudah yang terkekat Jadi tau makanan ya Oke Oke Sudah sampai dimana Awas Jangan tekan-tekan sayang Ya Jangan goyang-goyang Baik Minyak untuk menggoreng ayamnya Minyak untuk menggoreng ayam Masih tetap menggunakan Tropita Wah biasa sekali Dua kali penaringan Untuk anda juga yang bingayami datunya Oke Oke sudah Dan tentunya juga ini produk-produk yang diselai depan ini digunakan yang food grade dari Vicenza luar biasa ya Oke mungkin sejauhnya ada pertanyaan Ada yang mau tanya-tanya Ayo boleh Jadi kok Ayamnya Kenapa Ini kasih garam Biarin ada rasanya ya Kenapa Ada garam Tadi gak ada Kenapa gak dikasih garam Nah Karena saya lebih pengen menunjukkan rasanya di karinya Oh Makanya makannya tuh harus pakai karinya gitu Karena kan Dari rasa karinya ini emang cukup kuat kan Karena dia banyak rempah-rempahnya kan Takutnya nanti malah mendominasi Kalau ada asin lagi Asin lagi Betul Jadi begitu ya Sudah ya Kalau diganti dengan daging Daging sapi Kita juga gitu Tapi kita biasanya mempunyai dengan daging sapi Yang memang Gampang untuk dimasak Seperti daging nasi dalam Jangan kita menggunakan yang Tengkew atau apa Itu kan Dagingnya lama Masaknya dan keras juga kan Kalau kita menggunakan daging nasi dalam Itu Cuma masak sekitar 3 menit aja Juga-juga udah Udah mumpur gitu Udah sudah matang Baik Ini juga pengalaman nih buat saya Mudah-mudahan saya bisa masak Selama ini Saya masak Masak air Saya pernah bikin goreng pisang Sampai dia layu mungkin akan lebih Nes ya Bawang bombay Dan juga bawang putih Tadi ada rempah-rempah ya Rempah-rempah yang Sudah dikemas Ada garam Ada lada Ada garam Ada gula Jadi domina nanti rasanya Di Karinya Luar biasa Oke Men siasati makanan Tidak terlalu asin Ya Untuk suhu Suhu memasaknya sendiri Untuk biasa menggoreng ayam Ini Biasakan dengan suhu sekitar Dari 140 sampai 150 derajat Mencegah itu Permukaannya itu Masang duluan Oh Perpengaran matang Ya Ayamnya masih sehat Dan untuk kita Memasak ayam itu Demang harus diwajibkan Harus matang Jadi kalau Kadang-kadang kita bisa melihat Ada ayam yang masih ada Darah-darahnya Biasanya itu pada bagian paha Nah itu sangat tidak sehat Karena apa Di daging ayam sendiri itu Ada yang namanya Bakteri Namanya bakteri salmonella Jadi bakteri salmonella ini Sangat tidak baik buat tubuh Dia sifatnya mengakumulasi Jadi tidak begitu kita makan Ayam Ayam apa yang namanya Ayam yang lempah gitu Sekali Kita masuk sakit Enggak Jadi dia terakumulasi Semakin banyak kita Makan ayam